Dua pekan pasca lebaran harga komoditas bawang belum juga turun. Di kota Semarang, harga bawang merah dan bombay kini menyentuh angka 50 ribu rupiah per kilogram. Dua pekan pasca lebaran Idul Fitri, harga komoditas bawang masih mahal, belum juga turun. Di pasar tradisional ngalian, kota Semarang, harga komoditas bawang naik hingga dua kali lipat. 50 ribu rupiah, itu bawang merah ya, Bu? Itu darahnya kecil-kecil, banyak yang basah. Basah, tapi harganya masih 50 ribu rupiah tinggi ke tiapnya. Kalau ini, Bu, yang mengalami kenaikan lagi apa? Bawang bombay itu sekarang dijual berapa? Mungkin 50 ribu rupiah. 50 ribu rupiah. Kalau harga normalnya itu berapa sih, Bu? Harga normalnya, Bu, Rupiah 25 ribu rupiah. Oh, berarti naik 100 persen sendiri, Bu? Rupiah 25 sendiri, enggak ya? Guna menjaring minat masyarakat, pedagang membungkus bawang merah kemasan seperempat kilogram yang dijual dengan harga 13 ribu rupiah. Mahalnya harga bawang disebabkan stok di pasaran yang sedikit dan sulitnya mendapat pasokan dari petani. Ya, karena pemasokannya belum ada, orang-orang kan masih pada, ano, pemasokan, botokopat di kampung, jadinya barangnya kan langkan, enggak ada. Jadi pengirimannya terlambat. Pengirman dari petani ke pasar? Ke pasar itu terlambat. Agak sulit, soalnya kan barangnya belum pada dateng. Belum pada dateng, ya, Bu, ya. Kenaikan harga membuat para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50 persen. Lantaran para pembeli mengurangi jumlah pembelian. Pedagang berharap harga bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay segera turun agar minat beli masyarakat di pasar kembali meningkat. Ali Musahfiri melaporkan dari Kota Semarang.